Oke, tinggi guys Halo Youtube, welcome back to my channel BangSanDTV Ya, di tangan saya kali ini sudah ada lagi ya Sebuah alat wifi, alat networking Yaitu satu buah access point outdoor Tenda O1 dari produk Tenda Bertuliskan 500 meter Nah, jadi rencananya hari ini BangSanDTV mau upgrade klien lagi ya Setelah kemarin BangSanDTV sudah upgrade klien si Beben Kali ini kita mau upgrade klien namanya Anti Hotspot Untuk jaraknya sendiri tidak begitu jauh dengan access point utama Yang lebih sama kayak klien sebelumnya Nah, karena sebelumnya menggunakan mode WISP dengan Tenda N301 Jadi yang namanya WISP itu tidak sestabil dan tidak sebaik Menggunakan alat outdoor teman-teman Jadi kalau pertama-tama si awal-awal oke enak aja Tapi setelah bertambahnya klien, tambah-nambah-nambah Jadinya adanya intervensi ya Jadi yang menggunakan mode WISP akan mengalami penurunan kualitas dari sinyal Ataupun ya intervensi tadi teman-teman Yang tadinya mungkin bisa ngangkut 5 Mbps Ya mungkin sudah menurun ya Mungkin tidak sampai 1 Mbps lagi Diakibatkan oleh yang namanya intervensi gitu teman-teman Hari ini Mas Ani rencananya mau pasang lagi ya Update lagi untuk klien yang satu ini Nah, disini teman-teman Mas Ani tidak akan menunjukkan Men-setting menggunakan Apa namanya Harus nyari sinyal lagi gitu loh Nyari sinyal lagi karena klien yang dekat Itu sebenarnya kita bisa menggunakan settingan Cara cepat aja gitu loh Setelah kita unboxing untuk alatnya ini Langsung aja kita setting secara manual gitu teman-teman ya Kalau untuk TNDAO 1 ini sudah Bang Sandi setting Dengan cara mengisi SSID secara manual Sebenarnya enak banget ya Kalau teman-teman tahu SSID-nya tahu Mungkin MAC address-nya tahu Kemudian untuk IP gateway-nya itu berapa Tinggal kita isi-isi aja disini secara manual Walaupun saya berada jauh nih Dengan server kedua Ataupun dengan klien di rumah Bang Sandi sendiri pun bisa settingnya Jadi nanti tinggal pasang doang Yang di setting hanyalah router Yang akan kita pakai untuk nyebarin wifi di rumah klien tersebut ya Itu tipsnya teman-teman Jadi kita bisa setting langsung Melalui rumah saja Setting manual Setting sendiri Asalkan kita tahu SSID atau nama wifi-nya apa Yang mau ditangkep Itu teman-teman isi secara manual Oke Ikuti terus perjalanan Bang Sandi Jangan lupa untuk teman-teman semuanya Yang suka dengan video-video Bang Sandi Yang pengen Bang Sandi upload terus Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bang Sandi TV Ikuti terus perjalanan kita Let's go Guys, sekarang Mas Sandi sudah sampai di rumah klien Cukup panas, cukup terik Kita harus melindungi diri dari terik matahari Let's go Iya Kita pakai bambu Gimana? Nah, sip, sip, sip Di sini, gimana? Wah, ada ulin yang tuh sudah semekatnya tuh Mantap, mantap Alat 6 malam dimana? Diturunkan jadi hulun itu Sudah turun ke 6 lah Sudah turun ke 6 lah Ini alat lama Menggunakan mode WISP Kita ganti Dengan mode klien outdoor Tambah indoor Router Nah, kita pakai bambu guys Mantap Kuat ya bambunya Setahun ini karena hanya hancur Pahan Turunkan aja dulu Lu memasang ini Sudah, harus kesampi Terus itu Mau karena mau Be pickup mencarinya Membekas bekas Tendak O1 Kita pasang di tiang bambu Mantap guys Tendak O2 Tendak O2 Tendak O2 Tendak O2 Sudah kita pasang Di tiang bambu Tinggal di dirikan aja Terus Setting Di bawah Joss deh Tinggi guys Tendak O2 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 Putar lagi ya Sip 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 Di mana Mika Di mana Oh di situ Kak Iya 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 Bujur-bujur Oke Ujung kabelan ini nanti kita akan masukkan ke dalam rumah Itu colokan di one tenda N301 Dengan mode router Tinggal kita setting setting untuk IP nya Dan langsung jalan internet nya Asalkan sinyal yang didapatkan nanti bagus Oke Wah Enak hujan harinya Ya enak hujan kan Hehehe Sinyal kastil mana nya tuh Nah Ujung kabel ini Pian masukkan ke dalam rumah tuh Nah di situ turunkan ke bawah Gih Ada terminal kalau di situ bawah sana tuh Ada sebelah sana Oh iya kado Kau lah sampai sana kabel tuh Sampai Oh iya iya Sampai aja tuh Ini sudah kita colok semua ke sumber listri Seperti biasa Karena ini masih di WISP Kita reset dulu Tekan tombol reset sampai 10 detik Kurang lebih Sampai LED indikator berkedip-kedip Dia akan kembali ke settingan pabrik Nah itu Sudah ya Untuk Alat di atas Tenda O1 sudah kita hidupkan POE Sudah kita colok Untuk menandakan dia hidup Bisa dengan melihat LED indikator Di atas Tapi kalau siang hari Itu kurang jelas Langsung aja kita cek Melalui LAN Saya pakai kabel LAN pendek Kabel UTP pendek ya Untuk ngecek Saya akan colok di WAN ya Kita cari port 1 nya Yang mana Ini port 1 Yang dekat dengan Port adapter Saya cek Dan ya bener Ini WAN sudah berkedip-kedip Sudah hidup Ini Tinggal kita Save aja Lagi Memperoleh alamat IP Kenapa kaitin Kayak toto link Static IP Langsung aja static IP 192 168 40 Titik 2 24 255 Titik 255 Titik 255 Titik 0 Gateway 192 168 Titik 40 Titik 1 TNS Oke Dulu One IP Dapat di Bukan Bukan DHCP ya Tapi ini Static Kita setting di 40.224 Sekarang kita coba untuk Buka alat yang diatas Di 40.223 Kita ngecek sinyal Dapat sinyal Berapa Db Ini modanya client Sistem status Sinyal dapat di Minus 48 Dbm Lumayan Terakhir Tinggal di setting Di wireless setting Kemudian di bagian Advanced setting Kita disable Untuk Apa namanya Transparance bridge nya Disable Untuk Signal reception level nya Saya pilih yang level 6 Supaya bagus Tersimpan Setelah perubahan setting Setelah perubahan setting Ya Tersambung kembali Sekarang kita tes Membuka Google Masih belum terkoneksi Masih belum terkoneksi Sinyal di Minus 46 Dbm Background noise Minus 48 Dbm CCQ Dapat 100% Bagus Buka Tenda M301 nya lagi Sudah benar Benar Sudah Ini Biasanya saya aktifkan Untuk Remote Management Men Di Hidupkan Biar mudah Sekarang tes buka internet Sudah bisa Tes kecepatan yang mampu dibawa Wow Mampu hangput sampai 6 Mbps guys Oke Sudah enak ini Sekarang tes Buka Youtube Biasa Channel pribadi Jangan lupa subscribe Subscribe guys Subscribe Bang Sandi TV Channel Ya Nih Video terbaru Tert Catholics Boleh Nih む Tertanya Yang Ternyata yang tadi menyetting siklas handi password tadi Oke jangan lupa juga guys kita cek lagi di sini ya di bagian wireless analyzer Wifi analyzer maksud saya ya untuk channel kita rubah saya masuk sini channelnya masuk wireless setting jangan auto pakai channel yang masih jarang dipakai di sekitar ya terlihat di sini tadi channelnya di channel 6 ini ada yang ganggu kita pakai channel 11 saja yang sebelah kemudian ininya kita pakai auto bukan auto 20mhz Oke terputus sejenak dengan Wifi nya ponekan ke tenda ponekan ke tenda masukkan no bisa jalan mengganti di sandi ya masukkan ke groom Hai nah alamatnya lain 1.1 am 0.1 alamatnya 0.1 0.1 alamatnya tuh sandinya di warna setting sini berubah sandinya lawanannya nih karena Wifi nya I think, nah, test dulu memperoleh alamat IP mbak Dipo nah guys jadi sudah kita setting untuk tenda yang 301 ini beroperasi di channel 1 karena untuk akses poin kita itu berada di channel 10 hidden ya channel 10 hidden di channel 1610 jadi kita mengusahakan untuk tidak mengintervensi channel lainnya gitu ya gitu ya di suasanya guys untuk pasang klien ini suasanya cuacanya hujan tapi untuk kecepatan masih bagus ya ini tadi bahkan mampu ngangkat sampai hampir di 10 mbps ya nggak tahu sini sekarang berapa tuh ya saya speedtest masih sekitar 7 mbps karena sudah terkoneksi beberapa handphone termasuk handphone saya ini ya sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa tekan tombol like-nya komen juga di bawah oke saya pulang dulu guys karena cuacanya agak-agak hujan mumpung agak-agak gerimis saya pulang tapi karena handphone saya ini waterproof jadi nggak masalah so ya handphone second juga tuh guys tuh pakai bambu ya lumayan pakai bambu sinyal bagus anti-intervensi nah guys itulah tadi perjalanan Bang Sandi untuk upgrade klien kembali ya di anti hotspot mungkin teman-teman tadi ngelihat Wah apa bener Bang itu untuk klien dikasih 7 mbps atau di lesen aja terserah ya dengan disini untuk masalah bandwidth itu kita akan limit di rumah lagi gitu ya di server kembali gitu loh di kalau misalkan sudah bagus koleksinya sudah untuk urusan limit bandwidth membatasi kecepatan itu kita lakukan di server aja gitu mungkin sampai disini dulu video Bang Sandi thank you sudah support channel Bang Sandi TV jangan lupa kan tombol like comment dan subscribe tombol loncengnya juga biar gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari Bang Sandi TV Mas Nipamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah